Intro Masih ada Winky disini baru saja mengeluarkan album setelah 20 tahun berkarir Playlist ya sudah bisa dibeli dan sudah ada Ada di iTunes sudah ada Di iTunes bisa langsung beli disitu Terus juga di record store yang distribusinya oleh The Majors juga ada Juga ada ya jadi sudah gampang lah ya Gampang gampang Dan ada 17 track disitu terdiri dari 2 CD Yang 10 Electronic Dance Music Yang 7 lagi All Your Different Kind of Genre yang menginspirasi ya Nah kalau bikin album ini kan sesuatu yang membanggakan Tapi prosesnya pasti sempat deg-degan juga Maksudnya diterima atau enggak atau apa segala macem gitu kan Yang dikasih ngedengerin setiap track pertama kali itu siapa sih? Justru lucu ya karena itu kan maksudnya Bisa mencapup crowd banyak ya genre banyak Jadi kadang-kadang suka dengerin ke orang-orang yang gak biasa dengerin sound Kayak misalnya maksudnya bukan dengerin sound Maksudnya kayak ada crowd metal gitu Atau crowd yang disco banget gitu Anak-anak new disco aku pasang aja satu CD gitu Jadi kayak ngobrol gitu segala macem Sampai akhirnya beberapa orang yang udah kayak ada lagi ngobrol Terus kan kupingat pasti denger tuh Terus tiba-tiba lagu siapa nih Ming gitu Nah kalau udah kayak gitu udah seneng tuh Baru menarik berarti menarik perhatian ya Berarti oh ini satu kena ke crowd yang jenisnya ini Terus misalnya dengerin lagi ke suatu komunitas yang beda lagi Terus tiba-tiba mereka tiba-tiba lagi ngobrol gini-gini Ini lagu siapa ya Winky? Nah gitu-gitu Winky sebenarnya udah cukup seneng sih At least di antara sesuatu yang gak difokuskan dia tercuri gitu pendengaran Ada iya bener kedengeran dan jadi perhatian juga gitu ya Kalau misalnya ke istri gitu biasanya kan pekerja seni, musisi, painter atau apapun itu Biasanya suka ada orang terdekat yang bisa menjadi kritik terbaik juga gitu Kalau dia itu gak mau dengerin bener-bener sampai udah prosesnya beres Jadi misalnya kan kadang-kadang kalau Winky ke dalam internal produksi Orang-orang produksi Winky sendiri misalnya dengerin ada yang kurang Gitarnya kurang naik nih bassnya kegedean Oh secara itu mereka tau ya Kalau kena sih gak mau dia bilang pokoknya lu kasih gue hasil final aja Jadi nanti gue bisa bilang Gue sih gak suka atau gue suka gitu segala macam Alhamdulillah sih dia suka semua gitu Cuman yang di CD satu Karena mungkin memang si ibu satu ini kurang lebih sama Dia kan gak ngikutin electronic dance music banget Oh kalennya couple tua dua-duanya Salah ngomong deh Maaf ya Coba aku mau nanya langsung deh Kalau menurut kamu istri suka atau gak suka Aku lebih baik tanya langsung Boleh-boleh siap-siap Tapi gini ya Tidak mengurangi rasa hormat nih ya Iya Rek Aku akan sambil duduk ya Sambil panggil istrinya Gak apa-apa Gak apa-apa Dia tau kok Bukan karena aku gak respect Kenes Andari Kenes sini dong Hai Silahkan duduk Jangan-jangan kamu langsung duduk disini Senang banget kamu bisa datang kesini Duduk ya Iya duduk terus aku Tadi openingnya dikasih tau Aku disuruh baca katanya di script Kenes ini senang daripada pakai heels Lebih senang pakai sneakers Mana kamu kenapa pakai engrang Nah Kenapa tuh Hanya acara-acara khusus Karena ini khusus acaranya jadi aku pakai high heels Justru acara ini kamu gak boleh pakai high heels Aku Di acara ini itu kamu Gak boleh juga pakai sendal jepis Sendal jepis juga nambah Nambah beberapa milimeter Jadi nyeker Nyeker harusnya apa adanya Kenes terima kasih sudah hadir disini Sekarang aku langsung aja Pengen tau cerita dari kamu Waktu pertama kali dia kasih liat tadi Winky bilang bahwa Kamu gak mau denger proses dari awal Pokoknya sudah jadi Baru pengen ngedengerin dan kasih komen Pas ngedengerin jujur kamu Apa yang ada di pikiran kamu Winky kan kasih dengernya sebenarnya Gak langsung satu album gitu kan Jadi setiap kali selesai bikin satu lagu Kalau udah jadi dikasih denger gitu Dan karena memang jenrenya macem-macem gitu ya Jadi apa ya Kelihatan banget Karena aku mungkin tau dia Dan begitu banyak kayak jenis musik yang dia dengerin gitu ya Jadi gak aneh gitu Mungkin kalau orang lain Kok tiba-tiba bikin lagu hip hop sih Akan kayak gitu gitu Tapi ini karena tau backgroundnya dia sih Hampir semua lagunya sih suka gitu Yang di CD 2 apalagi Seperti tadi Winky bilang Karena macem-macem ya Jadi kayaknya gak bosan gitu dengerinnya yang Di saat Kadang-kadang kita dengerin lagu kan sesuai mood ya Kalau siang enaknya denger lagu ini ya Kalau lagi hujan-hujan dengerin lagu ini ya Nah di albumnya dia CD 2 itu Segala suasana bisa Dengerin lagu itu Berarti kurang lebih aku buat dia CD 2-nya dia Oh gitu CD 2-nya Oh iya iya bener Ada di web ya Ada di segala suasana Oh aku pikir tuh kalau suaminya DJ Terus istrinya ibu-ibu yang gaul Yang kira-kira gitu Dua-duanya kalau di mobil tuh Kacamata hitam Sudengur lagi dan Kita coba aja gitu ya Gitu ya Gitu ya Hah pulang dari sini ya Iya gitu ya Enggak gitu Enggak Ini malah justru ide nya menarik Mungkin malah teteh Iya enggak Kalau itu rajata soalnya Sekarang dia lagi suka banget Ibu dengerin ini Harajata tolong dipelanin dikit Ibu itu Apa gitu Oke Semua orang sudah tau Betapa kecenya pasangan ini Tapi aku pengen tau dari masing-masing ya Sebetulnya Pasti ada hal yang orang lain gak tau Yang di mata kalian membuat pasangan kalian itu Lebih kece lagi Aku mau mulai dari Kenas duduk disini Ini ada namanya kursi kece Kursi kece Silahkan duduk disini Duh deg-degan Kamu tuh tingginya berapa Serapet kilometer Kamu tuh dari kecil udah tinggi begini Kenas Iya sedih ya Makan apa sih Itulah Itulah yang aku bertanyakan Di mana waktu aku Kaki dia setinggi aku Setinggi aku secara keseluruhan maksudnya Oke Kenas ya Kalau ngeliat dia ya Aku setiap ngeliat dia Gak pernah ngeliat dia gak senyum Ya kan Selalu senyum Selalu ramah Kalau kece mah udah pasti ya gitu ya Nah tapi Pasti ada Saat-saat Dia melontarkan sesuatu Pernah melakukan sesuatu Yang tiba-tiba pada saat itu Di matamu Gila Ini gue Kese banget Gitu Apa Boleh di share sama kita disini Oke Jadi Cerita sedikit Dulu Wiki punya Sahabat Akrab banget ya Dari jaman SMAPL Namanya Eki Terus Somehow Tiba-tiba dia tuh sama gue Gak boleh main lagi sama ceweknya Ceweknya karena jelas banget Tama hubungan Wiki sama si Eki Karena kayaknya terlalu Bromance Bromance banget gitu Kamu gak sering ngasih bunga Gak gitu Maksudnya sementara ini temen Wiki si Eki ini kan dia Maksudnya dia kayak lawyer gitu lah Maksudnya dia di bidang hukum yang serius Sementara dia ngeliat Lu temen lu Wiki DJ gitu Kayaknya Lalu harusnya Gak lu sama yang ini gitu Terus gak tau Terus Miki kesel banget Karena si Eki ini Sahabat Miki ini tuh kok dengerin ceweknya banget Akhirnya jadi gak bisa ketemu Akhirnya si Eki tuh mainnya sama Hotman Paris Lawyer Lawyer lah Bisa-bisa Nah terus akhirnya yaudah Terus suatu saat Miki lagi ulang tahun Terus Miki lagi nge-DJ di suatu Di Radio Indica tepatnya Terus lagi main disitu Pas jam 12 Terus ya standar Keluar lampu gelap Surprise gitu Ada yang bawa Apa namanya kue Udah Miki standar lah Miki pikir dia Ternyata pas nyala lampunya Si Eki itu Dia yang bawa Ekinya gitu Oh sebagai surprise Jadi udah lama gak naik Jadi udah lama gak pernah ketemu banget ya Jadi kayak maksudnya Old body ketemu old pal gitu Langsung yang tiba Dia yang ngatur Dia yang ngatur Oke ce banget sih Iya tuh dia ingin Sampai sekarang sih lama banget Lu masih pacaran Baru-baru di pacaran malah Oh iya Jadi kayak lebih dari 10 tahun yang lalu Itu kejadiannya Dan kamu mengatur itu karena apa? Karena dia sering curhat gitu Iya Maksudnya tau betapa dia kangennya Sama si Eki itu Jadi usaha nyari-nyari nomor teleponnya Eki Terus akhirnya dapet Yaudah please dong Mau dong nih buat Unki ulang tahun gitu Yaudah akhirnya dia mau datang Manis banget Nggak bukan berarti Cowok sama Nggak masalah Nggak aku tadi gak nanya itu Aku mau nanya Eki-nya dikasih lilin gak di atasnya Jadi lu Iyup gitu loh Gitu Antongannya yang keluar dari kue gitu Iya Itu gak lu gak lu Itu shopping Itu ngeri-ngeri Oke Di saat kapan menurut kamu Kenes ini terlihat paling kece? Di saat pabalata? Oh pabalata Di saat lagi masak Lagi apa? Selalu melihat dia Secara fisik ya gitu Menyenangkan sekali Kalau misalnya liburan ke luar negeri Dan pas lagi winter gitu Kayaknya kalau pas lagi pake Ya pakaian-pakaian musim dingin Oh layer-layer gitu Keren Seru ya Kalau misalnya ngeliat kayak gitu Bule kan standartnya gitu Iya-iya Kita Indonesia banget gitu Dan tinggi juga Winky Kalau aku di layer-layer Gak akan kelihatan kali Mana saljunya Mana sarahnya Gitu ya Iya kalau kamu kan Oh kemarin baru nonton Justin Timberlake ya Kamu gak ikut? Gak ikut ya Gak Justin katanya gak mau naik panggung Cewek-cewek Dan kamu tuh suami yang oke Maksudnya oke lah Gak sebenernya mau ikut Cuman Justin Kayaknya feel jealous Kalau dibilang Kalau lu ngikut nonton gue Gue gak mau Karena mungkin takut Iya karena Justin bilang Gila cowok suna ini Lebih kece dari aku Oke silahkan duduk Gantian sekarang Winky yang disini Di kursi kece ini Semoga kekece yang mereka luntur ke aku ya Ini mah udah gak mungkin Oke Pernah ada kejadian apa yang Bisa di share disini Waktu itu kamu ngeliat dia Gila yang laki gue Laki gue laki gue laki gue Winky itu Mantan gitaris terhebat Kayaknya sih ya Oh iya? Iya Jadi jaman-jaman dia sekolah Mungkin kalau mau main temen-temen sekolahnya Anak SMA PL gitu Semua pada tau Kalau Winky tuh Dulu gitaris Dan yang emang Bener-bener Dia dapetin piala banyak Apa segala macam gitu Dan karena dia waktu itu nge-DJ Terus dia stop Gak main gitar lagi Jadi ketika ngeliat dia Main gitar lagi Menurut aku dia keren banget Makanya seri-seri main gitar lagi Dan di album ini dia ada Oh ada? Ya di album yang kedua CD 2 itu? Iya Oh kamu main gitar disitu? Iya Oh wow Sanggih Wah aku harus download tuh di iTunes Tapi tunggu dulu Berarti dia kalau di rumah Suka ini pake Cila anak kulit ketah Terus telanjang dada Benar kita eksperimenter Kok gitu? Banyak memberi ide Yang dia main gitar untuk kamu Sekarang masih ada waktu Gak main gitar untuk kamu? Jadi waktu itu sempat Udah deh kamu mendingan Jadi gitar-gitarnya Karena dia udah gak pernah main Dijual-jualin Jadi satu kali yang kayak Ayo dong please dong Main gitar lagi dong Gini-gini gitu kan Akhirnya dia beli Tapi yang kayak gitar boong-boongan Palsu gitu lah Sampai akhirnya dia bener-beneran beri Gitar boong-boong palsu Apa? Palsu tuh ya Yang dateng Waktu itu kita dateng ke suatu toko musik Biasanya kan kalo misalnya gitaris Pasti gue mau merek ini gitu Yang tipenya ini Terus coba Pegang gitu Ini mah dateng karena disuruh banget Gitar termurah apa? Iya Ya udah Tapi ini mas Ini maksudnya ada Ada kayak cacatnya Oke berapa? Berarti diskon dong Ya udah ini Oh karena diskon Gitu Tapi terus dia mainin Iya Tapi akhirnya dia sekarang Udah beneran punya gitar lagi Karena emang di album ini Kan emang ngisi gitarnya Terus semuanya dia live gitu kan Jadi ya udah dia mulai main gitar lagi Jadi kalo di rumah suka yang kayak Mengungung-mungung main gitar dong Apa gitu Tapi keberisikan teh Karena mungkin mainnya Metallica Semuat Tura gitu Oh gak pernah main romantis Gak Gak pernah Lagu misalnya Jireng-jireng Abdi Tera Abdi Tera Itu kamu tau? Gitu? Gitu? Gak pernah Hal paling romantis yang pernah dilakukan Apa sih yang menurut kamu paling romantis Romantis relatif sebetulnya Kadang-kadang kita berpikir Oh romantis banget Mungkin orang lain Enggak Tapi yang menurut kamu? Dia gak pernah yang kayak tipe-tipe ngasih bunga Pas galamin Sampai hari ini belum pernah dikasih bunga Sampai hari ini Itu curhat Itu ngarep Tapi nanti balikin lagi ya Jadi hal romantis yang Winky pernah lakukan Itu apa ya Dia pernah waktu itu lagi kerja Lagi nge DJ di salah satu tempat di Jakarta Kebetulan aku malam itu sakit Terus harus masuk ke rumah sakit Jadi dia bener-bener kayak Di tengah-tengah lagi main Dia yang kayak stop main Dan dia ke rumah sakit Dan nungguin aku di rumah sakit Menurut aku itu romantis Perhatian langsung tertuju kepada Lebih ke perbuatan sih dia Gak pernah yang kayak ngasih ini itu ini itu sih Enggak Yang penting tabungan selalu cukup Oh iya Bener Itu yang paling romantis adalah Bunga dari tabungan itu Itu paling romantis sebetulnya kan Tapi setiap dia kerja Kamu selalu ada gak sih Kamu selalu disebelah ya Gak selalu sih Aku istrinya DJ Ampun Justru itu teh yang tadi bilang Kenapa CD1 dia lebih ke CD2 Karena CD1 kan Maksudnya soundnya masa gini Iya Sementara dia Maksudnya di dunia clubbing tuh Dia udah ada stop di satu era Terus dia udah masuk luar malam lagi Sampai di satu era tuh kesian banget Emang ya Aku juga tuh stop di era 1983 It's okay It's okay Jadi kamu gak Kan dia lebih sering main di luar kota Kalau luar kota sih gak pernah ikut sih Karena kan dia dalam satu minggu tuh bisa keluar kota 3-4 kali gitu kan Ya udah Kalau mamanya di Jakarta Emang kebetulan emang bisa Kadang-kadang suka datang Tapi apa yang kalian suka kan Kurang lebih sama ya Kayak kalau traveling Aku denger kemarin sering Naik sepeda bareng Atau you know You do the things that you like Apa yang menurut kamu Paling nyenengin pas Ngerjain sama Sama dia Pas melakukannya sama dia Apa ya Kalau traveling gitu ya Ya mungkin waktu yang paling sering untuk berdua itu yang emang traveling itu Karena kita Karena kita sama-sama sibuk Jadi emang harus nih dalam satu tahun Ada lah paling gak sekali kita traveling bareng gitu Dan di saat kita traveling itu yang Apa ya Kita jarang pakai Tour guide Atau ikut tour Kayak gitu-gitu tuh gak pernah Ini tuh kayak Nyari-nyari Oh dia yang mengajar-nyari Paling menyenangkan kalau traveling Dia tuh Kita kan bukan backpackers bukan Tapi kita kayak Kita menamakan diri kita tuh Smart travelers Jadi gak harus mahal Kita gak harus nginap di tempat yang mahal segala macam Tapi Tempatnya at least minimal menunjang ke semua tempat yang aneh-aneh gitu Nah dia tuh Itinerinya tuh panjang Misalnya kita pergi ke Barcelona gitu Oke nanti di Barcelona Kita harus ini Jam segini naik ini Sini Pokoknya Siap hari tuh ada Plannya well planned gitu Well planned Sementara kalau Winky Camatnya hitam Serah lo deh Ikut terus Iya Jadi gak perlu ribet Gak apa-apa jadi seimbang Semuanya sudah kamu ituin ya Sudah kamu atur Jadi serunya ya disaat kita nyari-nyari itu Nanti tiba-tiba nyasar dimana gitu Yang gak diprediksi sebelumnya Itu sih serunya Nah dia tuh seneng banget nyasar tuh Maksudnya seneng Oh dimana nih kita ya Gitu Kalau Winky tegang Oh kamu Kita kan laki ya Sih harus jagain seorang istri yang tiba-tiba Di suatu daerah yang asli kan kita gak pernah tau kan Kamu emang bisa martial art Bisa te Terima kasih Silahkan kembali untuk Winky thank you so much Kenas juga terima kasih Good luck untuk albumnya ya Albumnya Playlist sudah bisa didapatkan Aku mau kasih oleh-oleh Winky kan yang kamu udah punya ya Winky Udah Gak masak Tapi boleh dong Iya dong Kamu belum boleh berdiri Gak deh gak usah Gini aja aku ngasihnya gini aja Gak apa-apa Terima kasih Terima kasih untuk kalian berdua aku sebenernya sekali kedatangan kalian Minum dulu Minum dulu Dulu-dulu Berdiri untuk apa berdiri Sok banget Berdiri-berdiri itu sok pamer Pamer kaki banget sih Jangan kemana-mana masih ada tamu yang lain tetap disini Thank you Thank you Pendewasaan aku juga Karena kan nanti juga usia aku kan udah 24 tahun kalau dikeluarkan di Januari 24 tahun? Iya nanti Tua banget Rasanya Itu gimana sih rasanya jadi cowok 24 tahun?